Akibat hilang kendali di jalan menikung, bus antar-kota antar-provinsi tertabrak truk di jalur lintas Sumatera. Kecelakaan sempat mengejutkan warga dan membuat talur lintas macet panjang selama 3 jam. Video amatir warga ini merekam kecelakaan melibatkan bus akap tujuan Mandailing Natal dengan satu truk di jalur lintas Sumatera, Desa Aik Garingging, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Pengemudi truk yang terluka sempat kesulitan keluar akibat terjepit setir di ruang kemudi. Warga pun bergotong royong berupaya mendorong truk untuk dipindahkan akibat menutupi jalan. Dugaan sementara kecelakaan terjadi akibat supir bus yang melaju dengan kecepatan tinggi tak bisa mengendalikan laju kecepatan busnya saat di jalanan menikung. Akibat kecelakaan ini lalu lintas di lokasi sempat macet panjang di dua arah hingga 3 km. Keterangan saksi dan kapos di sana, bahwasannya busa tunusia ini kencang di belokan manusia itu dan truk juga agak mengambil ke sisi kanannya sehingga bertemu di tengah ya Alhamdulillah. Dari kecelakaan ini supir bus dan supir truk mengalami luka dievakuasi ke rumah sakit. Kedua kendaraan diamankan ke kantor unit lakalantas Pores Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Mandailing Natal Sumatera Utara, Ahmad Hussein, INews, melaporkan.